Intro Laga final sepak bola SEA Games 2023 antara Indonesia versus Thailand disorot banyak media internasional Momen keributannya menjadi pembahasannya Final cabang sepak bola SEA Games 2023 mempertemukan Indonesia versus Thailand di Olympic Stadium Kamboja Garuda muda menang 5-2 dalam laga yang berjalan selama 120 menit dan penuh drama itu Di menit-menit akhir waktu normal saat skor 2-1 untuk keunggulan Indonesia Wasid memberi tambahan waktu 7 menit Setelah waktu tambahan berjalan tepat 7 menit Wasid ternyata belum meniu peluit panjang Di saat bersamaan ofisial Indonesia langsung berhamburan merayakan kemenangannya Tim Indonesia mengira laga sudah tuntas sebab perpanjangan waktu 7 menit sudah berlalu Namun Wasid Matar Ali Al-Hatmi asal Oman belum menyatakan laga tuntas Alhasil pemain dan staff Indonesia diminta jangan berselebrasi dulu sebab laga belum berakhir Tak lama setelah Wasid meminta laga dilanjutkan Thailand justru menyamakan skor Gantian ofisial gajah perang yang heboh dengan berlari ke arah benci Indonesia untuk memberi ledekan sebab laga belum tuntas Momen itu disebut menjadi pemicu keributan Usai laga dilanjutkan di extra time Indonesia langsung mendapat gol ketiganya lewat Irfan Jauhari Keributan kemudian pecah di pinggir lapangan Manager Indonesia Sumarji sampai kena pukul akibat insiden itu Wasid mengeluarkan 2 kartu merah untuk pemain dan mengusir beberapa staff kedua tim Ketum PSSI bahkan sampai turun ke pinggir lapangan membantu menenangkannya Usai keributan reda Indonesia bisa menambah 2 gol lagi lewat Fajar Fatur Rahman dan Bekam Putra Kemenangan 5-2 membuat Indonesia merebut medali emas SEA Games 2023 Insiden keributan di laga Indonesia versus Thailand itu kemudian menjadi sorotan banyak pihak Termasuk media internasional dari banyak negara mengulasnya Media Spanyol Marca misalnya menulis kekacauan terbesar wasid tahun ini peluit di menit akhir Perayaan Indonesia Thailand menyamakan skor kemudian perang Tulis Marca dalam situs pemberitaannya Sementara media Inggris Sky Sports menulis keributan massal dan kartu merah di final yang rusuh antara Thailand dan Indonesia tulisnya Sementara berita AFP di Yahoo Sports tertulis 4 kartu merah dan 2 kali keributan saat Indonesia merebut emas sepak bola ajang regional tulisnya Keributan antara Indonesia Thailand sendiri tak berlanjut selepas laga Ovisial Thailand meminta maaf atas sikapnya dan menerima kekalahan di final SEA Games 2023 Federasi Sepak Bola Thailand juga menyesalkan kerusuhan yang terjadi Terima kasih telah menonton!